Boi! Kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, Liga 1-2021-2022, sudah usai. Setiap klub peserta kini mulai meliburkan pemainnya. Tidak hanya itu, bursa transfer pemain pun sudah dimulai. Beberapa klub telah mengumumkan pemain anyarnya. Bagaimana dengan Persib Bandung, untuk menyongsong Liga 1 musim depan, yang belum diputuskan dimulai kapan, Persib Bandung tentu akan melakukan pembenahan. Salah satu bentuk pembenahan itu adalah perubahan komposisi pemain. Sangat mungkin akan ada pemain yang dilepaskan dan ada yang dipertahankan. Pemain yang mencatat rapor yang bagus tentu akan dipertahankan. Sebaliknya, pemain yang tampil jeblok berpeluang besar dilepaskan. Bagaimana dengan kipar Teja Paku Alam? Beberapa waktu lalu Boboto Persib Bandung dikejutkan dengan Tagar di media sosial. Beredar Tagar Teja Stai juga Tagar Teja Not For Sal. Saat itu rumor kipar Maung Bandung Teja Paku Alam akan hengkang beredar keras. Ada kabar bahwa Teja Paku Alam akan hengkang di akhir musim. Namun ada kabar gembira bagi Boboto Persib Bandung. Hal itu diucapkan Teja saat dikonfirmasi wartawan mengenai terpilihnya dia dalam susunan 11 pemain utama terbaik Liga 1 musim 2021-2022 versi penilaian PT Liga Indonesia Baru, LIB. Persib Bandung berhasil mengakhiri kompetisi dengan meraih prestasi, berada di peringkat kedua klasemen. Namun, hanya Teja Paku Alam yang menjadi satu-satunya perwakilan pemain Persib yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Dalam akun Instagram resmi Liga 1 Indonesia at Liga 1 Match, mengunggah susunan base 11 of the season tahun 2021-2022 dengan formasi 4-3-3. Teja Paku Alam, Persib, dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik musim ini. Kemudian, di pos lini pertahanan, back kiri terbaik dinobatkan kepada Johan Ahmad Alfarizi, Arema FC, back kanan terbaik diberikan kepada Bagas Kava, Barito Putra, dan duet jantung pertahanan menjadi milik Sergio Silva, Arema FC, Ali Sesai, Persebaya, Surabaya. Di pos lini tengah, Eber Besa, Bali United, dinobatkan sebagai gelandang terbaik bersama Brano Rie, Bali United, dan Taisei Marukawa, Persebaya, Surabaya. Di pos penyerang, Tops Korer Liga 1, Iljas Pasojevic, Bali United, menjadi penyerang terbaik bersama Samsul Arif, Persebaya, Surabaya, dan Ciro Alvis, Tira Persikabo. Menanggapi apresiasi tersebut, Teja Paku Alam mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia pun berharap, penghargaan ini menjadikan motivasi baginya untuk tampil lebih baik lagi bersama Persib Bandung di musim kompetisi selanjutnya. Terima kasih untuk PSSI dan PT LIB, atas terpilihnya saya sebagai Base Eleven Liga 1 2021-2022. Harapannya, saya bisa memberikan yang terbaik di musim depan, dan bisa membawa Persib jadi juara di musim depan. Persib Salawasna, ujarnya kepada wartawan, Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Ini menjadi indikasi bahwa Teja Paku Alam akan tetap memperkuat Persib Bandung di musim depan. Berdasarkan catatan penampilannya musim ini, pemain kelahiran Painan, tanggal 14 Maret tahun 1994, berhasil membukukan 13 kali clean sheet dari total 18 clean sheet yang diperoleh Maung Bandung musim ini. Selain itu, Teja Paku Alam tercatat melakukan 81 penyelamatan, dengan tingkat kebobolan hanya 13 gol, dari 24 penampilannya musim ini. Teja juga membantu Persib Bandung menjadi satu-satunya tim dengan jumlah kemasukan terendah musim ini, yaitu 22 gol. Sejak bergabung dengan tim Maung Bandung, pada tanggal 16 Januari tahun 2020, Teja telah membukukan 14 kali clean sheet dengan jumlah kebobolan 17 gol dari 28 penampilan. Dengan catatan penampilan gemilang itu, Teja Paku Alam layak mendapat nilai tinggi di rapor pemain. Teja pun sangat layak untuk dipertahankan di musim depan.